Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Seribualam Di kesempatan yang bahagia ini Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Sebelum lanjut di video ini Jangan lupa teman-teman dukung channel Seribualam Santosa ini Dengan cara di subscribe, like, dan di share Serta di komen Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya Kalau ada upload terbaru dari channel Seribualam Teman-teman bisa melihatnya Jadi untuk renovasi rumah Yang mana renovasi rumah itu Membutuhkan bahan-bahan yang Mungkin supaya dipasang cepat Dan materialnya gampang Serta ekonomis ya Jadi disini teman-teman mungkin sudah tahu Apa bahan yang harus kita beli Untuk renovasi rumah Renovasi rumah kecil Renovasi rumah besar Sekarang sudah tersedia di mana-mana ya Jadi dia dibeli oleh siapa saja boleh membelinya bosku ya Jadi yang menengah ke atas Atau yang di atas boleh bosku ya Jadi disini bahan yang satu ini memang luar biasa sekali ya Di tahun-tahun sekarang ini Yaitu bahan hebel bataringan bosku ya Jadi hebel bataringan itu Sangat bermanfaat sekali ya Buat kita semuanya Untuk renovasi ya Untuk pembuatan rumah Jadi disini pemasangannya mudah Dan caranya pun mudah sekali Hemat ya Serta mudah sekali Untuk pemasangannya itu pakai mortar atau MU ya MU 380 atau yang lainnya ya Jadi sangat mudah sekali dalam pemasangannya bosku Jadi untuk pemasangan hebel bataringan itu Sangat mudah dan praktis sekali ya Jadi setiap tukang itu berbeda Atau tekniknya itu berbeda ya Ada yang cepat ada yang lambat ya Prosesnya itu berbeda-beda Seperti cara pemasangannya juga beda-beda sekali ya Mungkin ada yang pakai alat Mungkin ada yang pakai cetok Nah ini kebetulan disini kita pakai cetok saja bosku ya Jadi seperti ini ya prosesnya Untuk pemasangan hebel bataringan Alasribalang Santosa Disini pakai cetok ya Jadi MU nya kita taruh ke hebel-hebelnya dulu Setelah itu bataringannya kita pasang ya Satu per satu bosku Supaya cepat ya dalam pemasangan Hebel bataringannya bosku Untuk hebel bataringan itu ada dua matam ya Disini ada yang ukurannya 10x20x60 bosku ya Dan ada yang lebarnya itu 7 cm ya Kali 60x20 bosku Jadi disini teman-teman untuk hebel bataringan Atau hebel bataringan itu Pilihannya ada dua ya Tergantung teman-teman Untuk memilih dan untuk memasangannya itu Mau memilih yang mana ya Mungkin kalau yang di bawah pakai yang 10 ya Kalau yang lantai dua cukup pakai yang 7 cm bosku Supaya bebannya agak ringan Jadi seperti ini ya Proses pemasangan hebel bataringan Alasribalang Santosa ya Jadi sangat cepat dan sangat praktik sekali ya Mantap sekali untuk bahan yang satu ini ya Jadi ini hasilnya untuk pemasangan hebel bataringan ya Terima kasih yang telah melihat video ini Semoga video ini bisa bermanfaat Yang suka dengan video ini saya cekkan banyak Terima kasih Kalau yang gak suka juga tidak apa-apa ya Terima kasih buat semuanya Salam Santun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 bye